hai 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 ngomong sendiri ya pintar banget sih ngomong saya ikut ya kamu pergi beli makan ya nanti kalau ada buat kamu ya bye 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 nangis ya nangis ya Hai teh kena sambal hai 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 selamat menikmati 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 Iya, coy. Putih banget tadi. Kayak porselen. Hai, Kamada. Iya, 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 iya. Udah, ini udah gak pake efek. Iya, mau unboxing. Lagi gue. Aku belum makan. Jadi kemarin itu kan aku di rumah kakek aku kan? Di rumah Kungkung. Makasih diskonya dari... Dari siapa nih? Aduh. Sebentar, sebentar. Dari Kak Ilman. Kak Ilman kamu jangan kemana-mana ya. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Aku mau unboxing gift. Ada dari Kak Ilman. Makasih ya Kak Ilman diskonya. Hey, hey, Lia. Long time no see. Iya, aku kalau gak di IGN Live, Kamada gak nonton ya? Asik. Lagi ngapain Kak? Streaming. Stella Gucci. Ntar dulu. Itu aku setel lagu kalau udah gak ada topik. Asik. Nah, jelas deh aku. Hai, Kak Abdul. Kyonghi, Kyonghi. Jadi kemarin itu kan aku kan imai kan di rumah kaki aku kan? Otomatis aku makannya banyak kan kue kering dari rumah kungkung aku tuh. Kaki sama kungkung itu sama ya. Ya jadi yang di rumah aku gak dimakan-makan tuh kue kering. Banyak banget. Banyak minuman kaleng, belum dimakan-makan. Jadi kayaknya... Eh, karena aku ada tripod, jadi kita cobain posisi baru yuk dengan tripod. Aku punya tripod baru guys. Gimana ya caranya? Kalian nunggu dulu disitu ya? Nih, aku punya tripod baru. Namanya tripod kan? Takut salah nama. Makasih Kak Badarsky. Disco light-nya. Hai Kak Kinos. Ya gak? Ini tripod bukan? Apa font holder? Lucu kan warna pink? Cocok sama background-nya. Bentar, tapi aku gak tau cara pakenya. Seumur-umur aku gak punya tripod. Bentar ya, caranya. Ini. Ini. Cuma aja dong. Apa bedanya sama taruh disini? Lo ada disco light. Dari Kak Epin. Dan Kanizer Arya. Ada dari Kak Wicak. Halo Kanizer. Hai Kak Wicak. Hai Kak Epin. Apa kabar kalian? Kak Wicak kamu vece gak? Kak Epin kamu dapet gak? Kanizer kemarin itu kita baru vece. Ya guys. Kita baru vece bulan lalu. Oh gini caranya. Terus. Oh bisa dipanjangin. Berutahu loh. Terus siapa ini? Udah gini. Gini toh. Yaudah. Kita pindah tempat dulu. Sebentar, sebentar. Tadi ya. Aku kan mau pencet. Buat benerin HP. Tapi mau aku pencet lock HP aku. Jadi dia bergetar dan dia mati. Oke pindahin dulu. Oh lucu banget deh. Apakah udah saatnya aku balik menyukai warna pink? Baju aku lucu gak? Gini nih, cakep nih. Bentar, aku mau ambil gift-nya dulu. Ada gift. Dan gift. Kayak gini aja. Tidak banget dah. Kalau aku kayak gini gak keliatan. Kita turunin. Bisa gak diturunin. Busa banget sih ini casing. Tunggu. Ada disco light dari Kabadarski. Makasih disco lightnya Kabadarski. Kita lupa aja HPnya. Karena casing dia membludak ya. Macam nilai yang benar. Iya baru pulang. Tunggu minum soda. Lagi di rumah aku lagi banyak soda, Kak. Hai Kak Abi. Hai Kak Kinos. Yaudah sih, Bang. Bentar Bang, Lompus make up dulu dah. Aku tau gimana caranya biar kita gak menor. Disini itu ada yang namanya. Semua orang baik. Kecuali JKT48LiveX. Tau gak? Semua orang itu baik. Kecuali JKT48LiveX. Kita akan membahas nih. Aduh. Nari ini. Nari brush untuk melepas kemenoran ini. Idol kok marah-marah. Kak, tolong serang JKT48LiveX. Bisa puin, biar gak terlalu... Bentar nih kita unboxing-nya kita tunda dulu ya sebeberapa menit ya. Soalnya nih kayaknya makeup aku ketebalan emangnya. Enggak. Padahal ini udah kena jalanan loh. Which is, dia udah lebih meluntur. Emang putih banget sih. Yaudah lah. Lagi ngetren kan makeup porselen. Nah begini nih makeup porselen. Seputi Ubin Masjid. Kita shading aja. Kita punya ini. Kita bikin muka saya lebih gelap dikit ya. Emang iya nge-like. Hai Kakinos. Udah lah. Gedein aja deh. Kayaknya gara-gara lightning deh. Aku kayak gini cakep-cakep aja tuh. Nga menor. Ini siapa sih yang Surakopos makeup nih. Ah kebut HP gue. Kayak sorry. Kayaknya gak boleh marah-marah deh guys. Hukumnya tuh HP-nya bisa jatuh kalau marah-marah mulu. Oke. Disini itu kita punya kayaknya layarnya. Emangnya iya. Ke Gila gelapan belum. Kita ambil warna ini. Supaya lebih gelap dikit. Wah tiba-tiba jadi beauty vlogger. Eh kayaknya aku nanti mau bikin channel itu deh guys. Tunggu ini ya. Cemong gak sih? Cemong sih kayaknya. Cemong gak sih? Ya cemong deh. Cii. Dari komen aku gak dari tadi. Hai Kak Latifah. Emangnya masih nge-like guys. Sedikit lagi ya kita Kayaknya tadi aku emang gak shading deh. Makanya keliatan putih banget. Gila. Gimana? Gimana? Bentar kok? Bentar kok. Yaudulah. Bentar. 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 Disini kita mulai proses unboxing ya. Oke kembali ya dengan Aku. Home unboxing dari Siapa nih? Kak JSF Yara. Bener kan buat Aurelia. Bener. Lucu deh. Tadi kayaknya aku udah liat member. Oh iya burung. Kayaknya liat ninget ya deh. Lep. Nih aku udah ganti kuota. Dalaman belum? Sudah aku ganti ke kuota. Hai Kalazu. Masih patah-patah. Udah aman belum? Aman ya. Patah-patah. Udah aman tuh katanya. Tapi masih dikit. Dah. Makasih ya Kak. JSF Yara. Dapat nih. Dapat fan letter. Makasih disco lightnya. Kak. Kak siapa nih? Hai Kanggi. Bukan. Bukan, bukan. Maksudnya. Maksudnya tuh disco lightnya dari. Bentar. Dari Kak Andri Vau. Hai Kak Andri. Kemana kamu verif ya Kak? Mantap lah kamu. Hai Ci. Salam kenal ya. Ini aku temennya Kak Ita Ragil. Oh gitu temennya Kak Ita. Terima kasih. Terima kasih ya. Kak Yara. Dapat salam dari Kak Ita Ragil. Oke. Salam balik deh Kak. Mana Kak Ita itu? Ih lucu. Gece banget. Gece banget. Ih kerennya langsung fokus. By the way. Ininya udah copot. Cepat deh. Sisa tangan ini. Sama ini. Kalo yang ini sisa ini. Sisa ini udah copot. Terima kasih lagi. Disco lightnya. Kak. Kak siapa? Bentar aku harus nyari. Kak Aldiriski. Temennya Kak Lazu. Oke deh. Diingetin deh. Terus ini apa? Apa nih? Semangat. Senju Raku Pajama Drive ya. Terima kasih Gen 10. Oh jangan-jangan ini. Kak Yara gak sih dari pas. Senju Pajama ya. Aku baru sampe di saya. Apa aku yang baru ambil gifnya? Aku baru liat deh kayaknya. Makasih ya Kak Yara. Next. Ini dia nih. Ada gak liat cilor disini? Emang gampang copot kah? Apanya tuh? Apanya yang gampang copot? Kok makeup malem-malem li? Aku abis graduation Kak Asiel tadi. Ada salam dari Tole. Siapa itu? Kak Tole. Salam balik ya. Kinas juga temennya Kak Lazu. Emang iya? Hai Kak Ria, Aditya. Kagak diambil-ambil. Ya maaf deh Kak Punggu deh. Nih aku dapet dari liat cilor. Dapet tas anyaman coy. Lep deh. Sumpah deh. Mereka tuh suka. Keren deh ide-nya tuh. Ada aja gitu. Silya kayak beda dari biasa-biasanya. Iya hari ini emang sengaja. Sengaja mau beda gitu. Nah guys ya. Siapa yang ngelakuin ju? Ini emang boxing begini ya? Ini kayak buat masak. Kayak buat manggang kue. Ya bener aja Bang. Rugi dong. Aduh gak bisa lagi pasangnya. Kok gak bisa kok. Lumayan buat belanja ke pasar. Masa belanja pake ini. Oh tasnya. Gak bisa masuk Kak. Tangan aku bahkan gak muat. Gak mungkin. Gak mungkin gak muat. Muat tuh. Lihat nih. Lihat Cilor. Ini kan yang kamu mau. Sumpah lihat tuh. Ini ada ininya. Samsa. Ada-ada aja deh. Buat siapa deh ini? Latihan ya? Aku tadi habis dari chatter Cii. Oh ya? Kamu ke Ferif. Makasih lagi ya Kak Aldi. Disko-nya. Buat boxing aja. Itu pasti buat happy. Biar bisa nampol orang. Ini dia emang pake nampol orang sih. Nampoi. Nampoi. Ada suratnya guys. Jadi aku mau baca dulu nih. Alasan mereka kasih aku. Sarung tangan seperti itu. Dan itu kan. Fans menyebalkan mengerubungimu. Gak bisa nafas. Engap. Kesal. Pake ini buat latihan. Salam tinju liat cilor. Zen, Vicky, Geralt, Adam. Cute but dangerous. Seru buat nonjok masa. Kiri embut si Tepi tampoi. Kangan kita ya, Rael. Jadinya SRI ya. Kangan. Hujan yang lebih hembut. Tarik kata-kata. Hembut turun. Lalu menemukur. Kita cobatin dulu. Biar aku bisa langsung buang sampannya. Tapi aku gak bisa buat narik ininya. Biar usah. Something. Oh. Cake. Cake. Dari Kak Arwa. Kak Arwa. Aku barulah selesai latihan boxing. Cocok buat TV sih. Iya kan? Kocak deh dia. Hai Kak Hedel. Hai Del. Aku suka juga nyanyi. Nyanyi lagu yang kamu nyanyiin. Apa tuh? Tadi aku nyanyi lagu apa? Aku lupa. Makasih ya. Discoletnya Kak Hedel. Ini dari Kak Arwa. Apa nih? Oh Roland. Ih sumpah aku butuh banget sih Roland. Roland Pony nih. Makasih ya Kak Arwa. Gitu banget. Ada gelang. Gelangan. Oh bukan gelang. Ini kayaknya strap buat HP deh. Iya gak sih? Oh iya aku lagi nyari strap buat HP. Aku punya gini-giniannya tau aku bisa. Aku pernah buat-buat sendiri gitu. Strap untuk HP. Ada ininya juga. Ini apa? Cincin. Lucu. Kukunya yang gak lucu. Makasih diskoletnya Kak Andri Fawu. Kamu dapet VCR aku gak? Sandri. Ini ada lagi dari Kak Arman. Kak Arman. Kak Arman kasih apa nih? Ah lucu banget. Pas itu aku ngeliat. Aku pernah denger Kak Eli cerita fanbase-nya itu bikinin. Apa? Kayu ring gitu loh. Buat Senbatu Sayonara Kau. Terus aku juga dapet. Lucu. Liat banget asli. Tuh ada font strap-nya juga. Elia. Ini maksudnya apa Elia? Elilia ya? Tuh. Asli. Niat sekali loh. Makasih ya. Makasih Karman. Ada apa lagi disini? Baju. Baju Heli Smiley. Aku pernah cerita ke Kak Eli. Kak aku kemarin dapet baju gak? Tulisannya nama kakak tau. Dari siapa? Terus aku ceritakan. Terus lu mau pake Li. Selalu bilang, Nanti aku pake kapan-kapan. Kocak. Dia ketawa aja. Kak Eli. Lucu loh. Kak Li mau banget ya. Jadi mermaid kan? Video hasil ngambil KBS-nya belum ada ya? Gak tau bang. Coba tanya ke Youtube dia ya, Kati. Nih dia. Dari Kayuman. Sama dari Kak Dika. Kak Auredika. Aku tau nih. Kak Dika. Yang username Twitternya sama kayak aku kan. Ada au-aunya. Lucu. Tas Cinemoral. Bayangin kalau aku bau ginian. Apa gak dikira? Nah kayak saya mampu ya aku. Ada lampu tidur. Cinemoral juga. Makasih ya Kak Dika. Sekarang semakin banyak koleksi Cinemoral. Eh copot gue. Makasih Kak Dika. Kan pernah gak sih tangannya kena staples. Makasih ya. Disco lightnya Kak Andri. Copot. Tau gak sih. Aku suka simpenin paperback ini. Tau guys. Otak mamaku sayang. Dibuang soalnya dia tebal. Terus sayang aja kalau dibuang di tempat sampah. Karena bisa dipakai-pakai terus kan. Ini. 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 Ini dia. Dari Kak Ilman. Kak Ilman kemarin kamu ini ya. Very. Aita kata. Jadinya kamu bawain di vote aku. Mana? Mana Kak Ilman? Kali-kali Bang Aldi bangun tower. Ayo Bang Aldi. Kok kamu kenal sih Kak? Kak Andri kenal sama Kak Aldi. Ini dari Kak Ilman. Apa yang kamu berikan untuk aku Kak Ilman? Kamu ke Verif Aita Kata kan? Kamu nonton Aita Kata. Kapan kamu nontonin aku? Susah ya Verif. Tidak lah pake nanya lagi. Dia performa Slazu. Aku jawab. Seria asik galah show-nya Kak Asiel. Asik doang. Bagus-bagus lah lagunya. Tau gak sih ada cerita lucu. Jadi. Tadi kan Higura Shinoko itu Kak Adel sama Kak Asiel kan. Kalian tau. Kas mereka keluar kan langsung heboh banget tuh. Tapi. Gak heboh cuma di depan. Bukan cuma di panggung hebohnya. event kitapun yang di backstage langsung teriak kayak. Waaaaa. Gitu. Lucu banget pada teriak. Delchelle. Delchelle. Terima kasih ya Kak Ilman. Lucu banget. Cardigan-nya. Nanti aku pake. Lalu aku foto. Di satu lagi dari Kak Ilman. Masih lama kan Li. DJ Katie. Takut gue. Masih. Stop. Spam comment. Masih Kak. Gak usah takut Kak. Aku bentar lagi full timer. DJ Katie Fortier Kak. Aku udah selesai skripsi. Tinggal nunggu revisi-revisi-revisi. Sidang. Aku yakin aku bisa sidang. Aku yakin aku bisa lulusan ini. Yalah harus. Makasih Kak Ilman ya. Ada satu lagi. Dari Kak Ilman juga. Lucu. Event driver back-nya pun lucu. Gimana bab limanya Real? Udah selesai. Udah sampe jadi ibu-ibu ya Ci? Gak gitu juga dong. Tapi ibu-ibu di mata kalian itu berapa? Piyama. Piyama Sinamoroll. Yeay. Aku pake buat pergi nanti. Aku bawa pergi. Makasih ya. Eh lucu banget. Kalah plus Laurel. Kalah plus Laurel. Laurel. Makasih Kak Ilman. Tuh aja. Piyama Sinamoroll aku tinggal dikit. Aku lagi bawa kayak celana dari Piyama Sinamoroll aku juga tau. Aku punya Piyama Sinamoroll cuma dua. Sama ini jadi tiga. Makasih ya. Kalau dia udah punya anak itu baru ibu-ibu. Bener. Berarti kalau dia belum punya anak itu bukan ibu-ibu. Kalau udah umur 40 itu ibu-ibu bukan. Dapet dong. Mena aku dapet angkau. Tapi tambah gede tambah dikit tau. Ya gak apa-apa sih karena udah gede juga. Gak mau satu aku. Kenapa gitu? Gak mau satu aku. Kalah zu tolong. Maksudnya apa satu? Podium. Udah liat Asia Lasho. Ya kan tadi aku ikut juga Kak. Dapet berapa? Dikit. Berapa coba? Masa aku kasih tau? Kebanyakan Sinamoroll ya sih. Apanya tuh? Dapet doang angkau. Tunggu deh. 100 show di hari weekend kan nih? Oh iya. Dua show lagi ya? Dua show lagi aku 100 show guys. Percaya gak? Minggu depan aku 100 show. Semoga. Lebih pasti sih. Guys aku gak nyuruh kalian jauh-jauh dateng untuk 100 show aku ya guys. Gak apa-apa kalau gak bisa dateng guys. Baru 100 show kok. Nanti tungguin berapa 100 show lagi baru dateng. Tapi kalau mau dateng gak apa-apa. Tapi jangan dipaksakan ya. Jangan semping gak makan. Oke. Tapi kalau mau dateng gak apa-apa sih. That project. Dari Lia Melior. Aku dateng kalau fair rift. Kalau gak fair rift kamu gak dateng ke Aldi. Mau kamu tinggal di mana? 700 ya ci. 700 itu berarti harus 10 tahun ya. Kalau 10 tahun berarti aku harus umur 31 dong. DJ GT. Aku sih mau. Tau deh badan aku bisa apa enggak. Semua itu tergantung badan guys. Niatnya udah ada. Kesehatannya yang kita belum tahu. Tapi pasti aku sehat sih. Pasti aku sehat. Karena aku adalah Aurel. Lia. Aja. Orang yang namanya depannya A. Panjang umur tau bis. Itu teori dari aku. Kalian mau liat gak? Aku. Seperti ini. Bagaimana cara kalian atas. Bayangin aku ke teater begini. Aku bawa backpack aja diketawain. Mau kakak-kakaknya. Kalian kamu ngapain bawa backpack. Kamu mau piknik. Pagi aku bawa ini. Kamu tidak ada yang kena apa aku. Tapi makasih ya. Kadi kak. Kelas. Kak Stil. Dari siapa nih? Kak Aldi. Makasih ya kak Aldi. Keren banget deh temennya Kak Lazwi ini. Kak Aldi. Rizky. F21. Umur 21 ya kak. F21. Biasa orang kalau di base itu suka duit segini kak. M21. F21. Berarti dia kalau F. Tapi kalau F itu cewek kak. Kak Aldi umur 21 emangnya. Sama dong kayak aku. Makasih diskolite-nya juga kak. Tuh. Futatsu. Dan Kak Rama juga makasih ya diskolite-nya. Pasti mereka iri. Waduh. Baca dong. Cilia doang yang showroom. Mici gak showroom. Aduh. 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 Chat dong. DM dong si Micinya. Kais. Afrianti. Bilang Mici kamu gak showroom Mici. Gitu. Masa kamu ngomong ke aku? Aku kan gak tau kenapa dia gak showroom. Sibuk gak sih kak? Member JGT itu sibuk kak. Dia gak suka suruh showroom. Nanti kalau dia mau showroom pasti dia showroom sendiri. Arasso. Ya kak Isha. Yang bener aja. Rugi dong. Aku showroom nyariinnya Mici. Rugi dong. Ayo coba komen sekali lagi kayak gitu. Nih dapet ini. Siapa yang mau dapet ini? Hai kak Kucing Kalem. Emang kalau DM dibaca? Kalau kak Dame enggak sih. Aku baca sih kalau yang lain. Tapi kalau Kapi Kolondong enggak deh. Enggak dulu. Bercanda ya kak. Nanti marah lagi. Pasti marah deh. Pasti kan marah. Si Ella sama Kelly. Bang Aldi mau nambah. Kastil katanya. Emang iya? Makasih ya kak Aldi. Kenalan dong sama aku di VCE. Percaya gak aku 2011? Percaya. Infolocker. Kak Aldi. Jadi kalian semua kenal Kak Aldi. Kak Heder juga bilang. Hedel. Hedel. Juga bilang. Dia. Aku lagi malas deh. Emang iya. Halo karyan ANR. Enggak apa-apa Kak Aldi. Kapan lagi di tilang? Tuh kan. Kak Aldi ini siapa guys? Kok kalian semua bisa langsung kenal gitu sama dia? Oh kamu VCE tanggal 20. Oke deh. See you. Halo. Oh kenal. Keren deh. Infolocker Bang Aldi. Tiba-tiba nanya loker tuh. Seorang Idol juga punya cinta. Kita parin dulu. Biar tidak. 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 Thank you for your order. Liat deh. Kak Aldi banget. Luci ya. Bagus animasinya. Eh ke animasinya. Iya bener animasi. Ciliya bantuin aku ngerjain PR. Sini aku bantuin. Skripsi aja aku kelar. Apalagi PR. Masih. Ci hadiah dari aku ada gak? Mana? Aldi nama bapakku. Waduh. Jangan-jangan nih. Aldi osinya Shani juga rel. Oh iya. Cishani juga. Tadi ada Cishani lah. Kan gak tau kan aku didapat pengakuan dari Cishani. Kalo ketau aku sama dia mirip. Aku gak sombong sih. Bukan aku duluan loh guys yang ngomong. Pas itu Cishani yang ngomong duluan. Eh kamu tuh gak ketau. Kita mirip tau. Mau bantuin kerjain apa? Mau bantuin kerjaan aku? Enggak Kak Abi. Kalo kerjaan gak bisa. Maaf ya. Eh ada tower. Guys ada tower. Bentar guys. Dari siapa nih? Kita cek dulu ya. Kayaknya sih. Oh iya makasih discolightnya Kak Epin. Dari. Dari siapa ya? Kak Kinos bisa jawab Kak Kinos. Enggak ya. Oke deh. Di eliminasi ya. Enggak bisa jawab. Eh. Liat deh. Nih. Hari ini. Kan aku di make up-in. Makasih towernya. Ternyata ada Kak Natsmi. Makasih Kak Natsmi. Kak Natsmi. Sebentar lagi aku akan 100 show. Udah ini minggu depan. Tolong jangan infoin Kak Lu dulu. Tolong. Oh. Ini mah Kak Aldi. Ini bukan sih yang pernah OFC sama aku. Namanya Kak Aldi banyak sih. Iya bukan. Apa salah? Apa beda orang? Sorry deh. Pernah. Iya gak? Pernah gak sama aku? OFC. Apa tuh? Yang di teater itu tuh. Yang blog. Blok apa ya? Iya dari Kak Natsmi. Makasih ya Kak Natsmi ya. Apalagi nih. Nah itu dia Mas Natsmi. Apa sih ini? Bukan itu. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya itu. Kak Aldi yang pernah ikut OFC apa bukan? Aku tahu kalau OFC mah. Kak Natsmi ikut. Tapi itu yang kemarin. Kalau yang Kak Aldi itu. Aku pernah OFC. Pas dulu masih trainee. Fan on board juga. Apa? Fan on board? Bukan fan on board. Ada pas masih trainee. Iya kan? Kak Aldi-nya. Iya bener. Inget toko. Dia bilang masih dia Kak Lu Lu. Tapi dia suka pantunin orang lain tuh. Kalau di teater. Bukan Kak Lu Lu aja tuh waktu itu. Aku inget. Dia bilang masih dia Kak Lu Lu. Tapi waktu itu aku lihat dia Farif. Dia pantunin orang lain. Kelas. Makasih ya Kak Natsmi ya. Kalau Kak Natsmi mah enggak ya. Enggak suka pantunin orang lain sih. Cuma. Ada cumanya. Bersandai. Telat gak aku Cik? Enggak dong. Hai Kak Dinda. Si Lia gimana reaksinya. Kak Asial grade. Maksudnya pas. Pengumuman. Eh. Mengumumkan untuk grade. Atau tadi. Betul OFC Fan Onboard pas train itu. Kan bener kan. Oh ternyata Kak Aldi yang itu. Ah itu mah aku tau orangnya. Makasih ya Kak Aldi. Ntar bilangin Kak Lu Lu deh. Dia bilang yang bilangin Kak Lu. Terus aku bilangin Kak Lu Lu. Ngeselin gak sih? Eh by the way aku belum mandi loh guys. Jadi kayaknya aku gak bisa lama-lama nih. Cepuin Kak Lu Lu Real. Hayumi apa kabar kamu? Kak Najmi kok baru. 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 Menongol. Oh mau mergokin malah dipergokin. Mas Aldi. Aku mampir deh bulan depan. Makasih ya Kak Aldi. Enggak dong aku masih setia. Karena kamu setia. Kamu dapet ini kan Najmi. Nih. Liptin baru. Aku kemarin baru beli. Aku iseng deh. Kan abis dapet angkau ya. Kita abisin. Oke. Kita beli apa lagi ya. Kita abisin duit angkau ini. Kayak gimana lagi ya. Caranya aku bingung. Akhirnya aku kemarin ke mall. Aku makan lagi sama keluarga aku. Walaupun di rumah banyak sayur. Tapi mereka tetap memilih untuk pergi ke mall. Untuk makan bareng lagi. Aku beli. Liptin. Habiskan angkau itu. Kalian umur berapa Kak? Umur. Umur berapa ya? Aku lagi pengen 18 sih. Lagi pengen umur 18. Sama ya. Kamu juga ke mall Kak Ilman. Kemana kamu? Cepuin aja Rel. Parah banget. Baru join juga. Maaf deh. Ci aku mau daftar gen 2013. Semoga keterima. Semoga keterima ya. Emang udah kapan? Belum dibuka kan? Habis kah gifnya Ci? Udah habis. Udah kita unboxing kecil-kecilan doang. By the way guys. Sekarang tau gak sih? Baru pulang praktik sih. Oh baru pulang praktik. Ini hari. Hari Minggu. Wah semangat banget sih. Hari Minggu tetap kerja. Keren deh. Tapi kan kalau praktik. Gitu emang gak. Emang. Berdasarkan film dokter yang aku tonton nih. Dokter tuh tidur aja dia bisa bangun lagi buat dipanggil. Jadi aku gak heran kalau. Kak Natsmi baru pulang. Dan hari Minggu. Waktunya berfoya-foya dengan cara bersedekah. Udah Kak. Bersedekah Kak Adik. Gimana kalau beli kuku? Iya ya jelek ya kukunya. Tuh kan katanya membeli sepatu. Gak jadi. Terlalu tipis. Angpau bulan ini. Tahun ini maksudnya. Makin gede tuh angpau makin kecil tau. Kalian gitu juga gak sih yang ngerayain? Atau kalau lebaran gitu kayak gitu gak? Kalau lebaran kan juga suka dapet kan THR. Kalau THR kalian yang gede-gede. Tambah dikit gak? Aku iyalah. Aku pas kecil aku dapet banyak banget loh. Lihat boneka yang coklat rel. Itu dia. Boneka monyet. Enggak ya? Oh keren lah. Kanggi lah. Tiap tahun berarti lebaran mantap ya. Aku tiap tahun lebaran dapet rendang banyak banget loh. Di sini tau aku hidup gak? Ini tau. Ini kamu komen. Halo kan Hindia. Let's go besok Senin. Hei kan Nasrul. Kalian nyanyi lagu tidur dong kak. Jangan lah nanti kamu gak bisa tidur. Iya udah selesai kak. Yah kak copot kak. Kak. Ini dari siapa ya? Tunggu. Kak Arwa. Gimana nih kak? Copot kak? Belum sih. Dikit lagi. Guys. Aku sedekah bayar tol, bensin, dan lain-lain. Bayar pajak ya kak. Termasuk sedekah itu ya. Oh iya. Di umur berapa kita harus bayar pajak? Ayo. Anak akuntansi nanya. Yang jawabannya benar bakal dapet rumah ini. Jangan dong. Ini aku tinggal dimana. Kalau udah besar dapetnya tambah banyak. Ih keren banget. Sumpah. Kalau di aku gak sih. Apalagi mostly keluarga aku tau aku udah kuliah. Udah besar, udah bekerja. Ya kan makin bergurung makin sedikit. Mau gift gak tau ukuran? Apa? Kamu nanya apa kak Kinos? Tapi aku gak mau joke disini sih kak. Syaratnya harus WC. Banyak maunya aku ya. Cipli suara aku. Hai kak. C-R-Y-P-T-H-W. Hayo rusak. Aku lagi pengen si fanbase. Oh iya. Kayaknya komennya delay deh. Ya aku. Ketawa karir bisa bikin tidur gak? Enggak. Kayaknya akan terbayang-bayang ketawa penjahat aku ini. Katanya ketawa aku kayak vilain tau gak. Ada disco light dari... Kak Ayah. Halo Kak Ayah. Lagi apa nih? Di hari minggu ini. Ci mas Kinos kenapa tuh? Oleng mulu. Emang dia oleng kemana lagi? Ya aku liat sih kayaknya kak Kinos. Kak Gita sama Indira aja tuh. By the way mau cerita juga. Tadi kan beda ya? Beda. Bede. Bede ya? Bede. Back dancer. Idol nante. Kemarin itu latihannya cepet banget. Karena aku udah pernah beda. Idol nante juga kan dulu. Pas masih trainee. Waktu itu tuh pas idol nantainya dibawain sama... Cishani dan lain-lain. Oh iya rela aku skip feature bulan ini. Oke kan ashrul. Gapapa. It's okay. Pokoknya aku pernah beda. Idol nante juga dulu. Pas si Shani dan lain-lain yang bawa. Si Shani, ke Fanny, ke Siska, Mak, Cigre. Aku beda juga tuh idol nante. Tapi pas itu... Wah aku parah banget sih. Aku bener-bener susah banget hafalnya dulu. Aku sampe diomelin tau. Itu kan buat Banzai ya. Terus kita beda. Berapa kali aku ngomong. Kita beda, kita beda, kita beda. Aku gak bisa hafal gerakan segampang itu dulu. Tadi aku cuma beda. Aku diomelin tau gak? Sama si Shani. Kayak. Kalau jelek lu gak usah perform. Gitu. Ini kak, maaf kak. Perform kak, perform. Aku bisa bagus aku bilang gitu. Bener kak, besok udah bener. Soalnya susah woy. Dulu tuh aku gak bisa gini guys. Kalian liat nih. Saya kasih liat ya gerakannya. Gak semua orang bisa kak. Pasti. Gak keliatan lagi kaki aku. Ah, elah. Gimana caranya biar kaki aku keliatan? Nih. Di tengah. Nih, gini nih. Wah, kayaknya gak bisa deh. Kayaknya besok kalau showroom mesti di lapangan bola deh. Biar aku bisa menari sepuas hati aku. Gini-gini gini. Bentar. Nih. Gini. Aku gak bisa gini guys. Aku gak bisa gitu. Saat itu pas aku masih training itu susah banget guys. Aku gak bisa kayak gitu bayangin. Sampe sensei-nya marah loh. Marah loh dia. Lu gak bisa lu liat lu besok kuasa perform. Gimana aku gak ketar-ketir guys. Saat itu pas masih jadi trainee. Jadi beda itu sangat penting buat aku. Waduh gue gak perform tapi gue juga gak beda. Terus gue nyapain ada disini gitu. Susah itu. Terus kemarin. Emang udah lama ya namanya itu kalau kalian biasa sebutnya jam terbang. Flying clock. Langsung loh cepet loh. Kita latihan gak ada 10 menit loh itu. Tolong jangan panggil diriku idol. Gitu cepet banget. Komennya di aku delay tau. Pacar dalam hayalan. Seorang idol juga punya cinta. Hai kak Aan. Gimana-mana orang kenal kak Dandi loh. Waduh. Sesusah itu kak. Dulu sih susah kak. Sekarang merem juga afal. Sombong. Gak boleh sombong. Joget nasi padang gak ah. Masa ya kemarin pas bikin. Apa. Si. Kalau gak salah tuh nasi padang aku pernah bikin deh di. TikToknya Lin. Terus aku gak ngerti kenapa komennya. All in pemenang sound. All in pemenang sound. Padahal all in gak pernah bikin. Aku bingung sih sama orang-orang TikTok. Sudah sebut aja orang-orang TikTok. Terus aku tanya sama Lin. Jasko komennya isinya itu sih. Aku bilang gitu. Terus kata Lin. Sama gue juga gak ada tau real. Wah gila ini bagus banget sih. Detailnya bagus banget asli. Kak bikin dimana kak? Bagus banget. Akan aku simpen karena lucu. Ih dapet fotokart juga. Lucu. Aku masukin lah. Mukanya Kylie. Cita-cita ku menjadi seorang perselis. Waktu itu kamu pernah bercerita. Malah rasa seperti yang kamu bayangkan. Orang-orang TikTok presidennya siapa? Gak tau. Kayaknya Kanggi deh. Nggak tau gak Kanggi weh. Itu dia. Kak, kamu marah gak sih aku gituin, Kak? Kanggi pasti marah. By the way, kalian udah nonton angga lain belum? Seru banget. Gila. Sepanjang... Aku an orangnya receh ya. Sepanjang film aku ketawa mulu ya. Gimana nih? Kok gak bisa kepasang ya? Dah, daripada rusak. Oke-kejap. Sumpil! Bagus banget! Fotokartnya... Belakangnya lucu. Jadi pengen jeliin Heidi Smiley. Lia, aku bisu ya. Aku baca kok komen kamu. Kapelan gelang ya, Kak. Kapelan gelang. Ayo. Nih, gelang aku. Lucu gak? Mas Lazul, jangan lupa ucapin. Oh iya, putus-putus. Haruskah aku pake... Ini lagi. Iya kan, komennya gelang banget. Aku jadi gak bisa baca apa-apa. Yang masuk ke aku tuh... Yaudah lah, kita hapus makeup aja yuk. Tapi aku hapus makeup harus di kamar mandi. Untukku... Untukku... Dibanting... Udah... Ku Romy suka gak? Suka! Kapos makeup dulu aja, Rel. Jangan lah. Kita kalian shock, letak. Yah... Mau udahan ya? Kalau aku hapus makeup artinya aku udah mau udahan. Ada niatan beli PC gak sih? PC fotokart atau PC komputer? Nanti aja lucu kan? PC apa? Tapi guys, disini tuh kayak ada cemong. Tau kenapa? Kalian tau kenapa? Jadi tadi pas aku baru mulai live. Disitu lightingnya kagak bener. Jadi muka aku kayak putih banget. Lahir aku kayak gelap banget. Semua orang bilang menor. Enggak semua sih. Ada satu akun tuh ya. Aduh, emang. Emang itu. GKT4J LiveX. Comment. Menor. Dia ngomong gitu. Aku bilang, Oke deh kak. Bentar kak. Saling suruh hapus makeup. Aku bingung. Kayak sayang aja ya. Aku tuh makeup. Terus masa tiba-tiba aku... Showroom gak makeup. Jadi akhirnya aku ambil shading. Aku pake shadingnya. Aku asal pake aja. Yang penting muka aku agak gelap gitu. Biar gak keliatan menor. Tapi ternyata cuma salah lighting. Cuma salah lighting. Pas aku kesini aku gak putih-putih amat kok. Aku gak semenor itu kok. Aku masih tetep cakep kok. Yaudah sih, itu aja. Makanya jadinya cemong. Pas disini keliatannya cemong. Ya kan guys? Disini kayak ada gelap-gelap gitu. Aku sabar kok. Makasih ya Karinzo. Disuruh sabar dengan aku. Padahal aku orang tersabar loh. Di showroom ini aku adalah orang tersabar. Tapi di showroom ini aja. Soalnya yang lagi showroom cuma aku. Si on top mas Aldi. Mau kemana sih kamu kak? Kenapa sih Februari lama banget guys? Aku kayak ngerasa kapan ya fece. Kapan ya fece. Kapan ya fece. Tapi ternyata masih. Seminggu lagi. Kamu kenal aku ya? Tau aku. Yang UFC itu kan. Yang khususnya Kak Lulu. Tapi pernah pantunin orang lain. Pas dia verif. Tapi kalau gak ada dia. Orang gak tau aku nomor 1 pem. Makasih ya Kak Dandi. Bukan ngelag weh. Ini tuh. Ini apa. Iya aku sabar kok kak. Iya see you fece bulan ini ya. Oke kak Hilmi. See you fece bulan ini. Di aku tuh komennya ngelag banget deh. Kayaknya aku udah harus dahan. Seminggu lagi ci. Orang sabar jidatnya lebar. Jidat aku lebar gak sih? Enggak tau. Tuh. Sepelingking lah. Yaudah yuk kita baca podium aja. Karena sepertinya. Kalau aku nungguin ampe lama lagi nih. Komennya delay. Bulan kemarin feceku hangus. Tiga tiket pantesan. Aku kayak nanya kan Kak Minnya. Kak ada yang belum dateng gak? Ada satu orang li. Gitu gitu. Aku tungguin. Terus waktunya abis. Udah. Seperti itu kamu ya Kak. Kenapa ya kayak yang. Aku pengen kasih lihat kayak yang ini tebal banget tuh. Tetep mata hujan. Ini beja. Terus sama si tebalnya. Aku fece pas seliasa. Aku ada baju seliasa. Aku ada baju seliasa ya tuh. Seliasa. Ucu banget. Eh. Semarangan dia pendek. Bukan pendek tau. Mungil. Mungil. Aku gak marah sih dia bilang pendek. Karena emang iya coy. Udah aku mau pesengkap dulu guys. Kita baca podium ya. Eh by the way. Mas kasih. Mas kasih. Makasih discolite-nya. Kak Audi. Ayo kita SS. Kita baca dari nomor 25 ya. Makasih ya Kak Grandi. Makasih Kak Wicak. Semoga Kak Wicak sehat selalu. Saya udah lama gak ngeliat Kak Wicak. Makasih juga Kak Cira. Makasih Kak dua-dua nih. Gak ada namanya. Makasih Kak Tough Guy. Thank you Kak. Makasih Kak Hilmi. Kak Abi. Kak Abista. Thank you Kak Abi. Makasih Kak Jihan Aje. Makasih Kak Aya. See you Kak Aya. Makasih ya. Makasih juga Kak Pale. Makasih Kak Pugu. Makasih ya udah nonton SR ini. Walaupun gak jelas. Proses seliasa aku udah baca belum? Udah kan Najmi. Cepet amat berubah moodnya. Emang gitu. Kalau showroom. Bersanda. Kan aku udah mulai gak jelas. Makanya jangan nanya. Karena udah gak jelas. Pasti aku jawabnya juga gak jelas. Udah kan ketawa lagi kan. Kenapa sih aku harus ketawa? Oke lanjut ya. Makasih ya Kak Pugu. Makasih Kak Krizy. Makasih Kak Hedel. Hai Hedel. Makasih Kak Lazu. Temennya Kak Aldi. Makasih Kak Reva. Makasih juga Kak Destiko. Makasih Kak Mario. Makasih Kak Mario. Look at this. Makasih Kak Ilman ya. Gifnya. Nanti aku pake. Makasih Kak Evin. Terima kasih udah nonton. Makasih juga di sekolatnya. Makasih Kak Badarski juga ya. See you PC Kak. Makasih Kak Andri. Jaga kesehatan.